Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Keisan juga saat ini masih berada di lokasi untuk memantau proses olah TKP dan proses evakuasi badan bus sehingga masih belum diketahui kap Polores Bantul akan memberikan keterangan persnya, keterangan resminya terkait penyebab pasti kecelakaan. Sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh kepolisian dan juga informasi terkini dari rekan kami Agus Suci bahwa keempat puluh penumpang, bus yang mengalami kecelakaan ini merupakan karyawan perusahaan tekstil asal Surakarta atau kota Solo dan juga keluarganya. Dan hanya karyawan saja merupakan, ada juga merupakan anggota keluarganya dan juga ada anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Korban sudah dibawa ke tiga rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul. Yang pertama ada rumah sakit PKU Muhammadiyah, kemudian rumah sakit Nur Hidayah, dan juga RSUD Panembahan Senopati Bantul. Ada 13 penumpang yang tadi dipastikan oleh Kepala Kantor SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu Wahyu Effendi. 13 orang meninggal dunia, korban luka semuanya sudah dilarik, dievakuasi ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul. Tiga rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul.